Halo guys, masih bersama admin NH disini, di video kali ini kita ngebahas sembako ataupun beras yang lagi viral di media sosial yang mana penduduk Indonesia dan Malaysia juga ikut-ikutan ngantri berebut beli beras murah nih guys tapi sebelumnya ya guys, ada seseorang yang nulis di kolom komentar nih, mengatakan seperti ini nih guys, hi and hi hasibuan, mohon sebarkan komentar yang di bawah ini dengan huruf T, ada dua komentarku, oke? oke, kita lihat aja, kita baca ya bagi pendukung pragebra, rasa-rasanya tidak punya penyesalan sebab lalu milih sama siapa hanya pragebra yang omongannya bisa diambil 01 sama 03, omongannya hanya menyakitkan, tanya saja sama ibu-ibu hanya melahirkan anak-anak, tidak berahlak, lalu sih 01 kinerjanya semua sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan disini jadi 02 ini pilihan terakhir, kita sebagai rakyat, baca komentar yang di bawah lagi ada, oke? oke, siapa takut? lalu memilih sama siapa, sebab siapapun yang jadi presiden tetap harga sembako tetap begitu, kalau serba murah negara bisa bangkrut karena uang negara hanya dari rakyat, kalau tidak punya wawasan luas dan tidak punya pengalaman banyak maka selalu menyalahkan pemerintah sekali lagi, saya jelaskan, kalau barang-barang murah, maka negara bisa bangkrut karena hanya dari rakyat, uang negara melalui pajak dan barang-barang yang rakyat beli paham, kalau tidak paham, perlu belajar lagi semua pembelanjaan negara itu uangnya 1000% dari rakyat lalu, kalau tidak mau untuk berpartisipasi, ya hidup saja di hutan belantara oke, katanya guys ya gini ya guys, sampah konaya ataupun beras naik mungkin bukan gegara mafia saja, tapi efek musiman kayaknya yang sesuai pola panen, dimana mulai bulan Agustus sampai dengan Februari produksi di bawah kebutuhan bulanan petani memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan harga gabah dan penggilingan padi di daerah produsen sudah terlalu banyak dan ini hanya pemilik modal yang mampu bersaing katanya guys, kemarin aku baca sih artikel di CNBC gitu guys oke, kita guys saja, gimana? ini juga ada komentar Kak, tolong viralkan TKW yang disiksa majikan di Johor, Malaysia yang masih hangat tolong viralkan biar pemerintah tahu oke, nanti kita lihat beritanya seperti apa ini oke, terus kita lihat video berikut ini di berbagai daerah, di Jakarta harga beras juga masih mahal kita cek harga beras di Ibu Kota sudah adakah tanda-tanda turun ada Cira Caniago di Pasar Santa Cira, harga beras di sana sudah mulai turun atau gimana? rekor dalam sejarah, beras per kilo sampai dengan Rp20.000 telur per kilo jadi Rp32.000 emak-emak bingung uang Rp100.000 beli beras hanya dapat 5 kg jangankan turun, rekor dan juga saudara bahkan semakin mahal hingga Rp20.000 untuk 1 kg saya akan tunjukkan jenis beras apa yang mengalami kenaikan hingga Rp20.000 kerajaan akan memperkenalkan beras putih Malaysia Madani yang dijual pada harga Rp30 dengan berat 10 kg sekampit berkuat beras putih Malaysia Madani di pasaran mulai 1 Maret selain itu, harga beras putih Malaysia Madani bagi perkampit beras 5 kg pula ditetapkan pada harga Rp15.50 manakala kampit 1 kg pada harga Rp3.50 beliau turut berkata walaupun semua jenis pembungkusan dan warna pengampitan sedia ada dibenarkan sehingga stok di peringkat pemborong habis pemain industri beras masih perlu mengubah pelabelan dan pembungkusan kampit beras mengikut ketetapan baharu sehingga 1 Mac ini ini warga berdesakan beli beras bulok berdesakan dan saling dorong demi mendapatkan beras bulok dalam operasi pasar murah di Jalan Ciwa, Serabuah, Batu, Kota Bandung pagi tadi melihat ini ada komentar beras berkutu buat rakyat katanya beras premium berkualitas buat para pejabat yang miskin semakin bodoh yang kaya semakin mewah itulah negara Konoha mereka yang memilih 02 insyaallah yang memilih 01 Allah cukupkan rezeki minta ke Pak Ridwan Kamil ada yang sudah berkomitmen dalam 100 hari kerja pertama turunin sembako tapi tanda tanya ya ya sudah lah katanya kalau kita lihat pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.500.000 lebih ya guys kalau seprovinsi kurang lebih 50 juta jiwa sangat jauh sekali apabila kita pentingkan dengan jumlah penduduk negara tetangga kita jadi persoalan ekonomi juga berbeda dengan negara kita ya enggak? ini ada di Sendakan Sabah berebut beli beras suasana orang ramai berebut membeli beras jualan rahmah jualan rahmah yang tular di dakwah berlaku di pasaraya di Sendakan Sabah ada beberapa kata yang enggak dimengerti nih guys arti dari jualan rahmah yang tular di dakwah berlaku di pasaraya di Sendakan Sabah oh rakyat berebut membeli beras inilah hasil salah pilih kerajaan katanya guys kerajaan memang bodoh ayam tak cukup telur tak cukup beras tak cukup gula tak cukup jawaban semua harga naik selalu kita lihat rakyat negara luar berebut makanan hari ini rakyat kita Malaysia berebut beras katanya guys setiap negara beda permasalahannya ya guys walaupun sama-sama mahal beras ataupun sembako sama-sama mehong beda juga cara penanganan pemerintah perihal isu ini ya enggak menurut teman-teman apa sih yang membuat beras semakin mahal dan apa sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah perihal ini yuk berikan tanggapan teman-teman semuanya semoga kita semuanya dilancarkan rezeki yang berkah amin ya roh belangan amin thanks for watching pembukusan dan warna pengampitan sedia ada dibenarkan sehingga stok di peringkat pemborong habis pemain industri beras masih perlu mengubah pelabelan dan pembukusan gambit beras selamat menikmati